Kemarau yang berkepanjangan berdampak dengan berkurangnya depit air. Akibatnya tanaman padi yang baru berumur 3 bulan di Kelurahan Pasar Baru, Kota Bengkulu, terancam mati. Salah seorang petani sawah, yakni Dewi, mengatakan kekeringan ini sudah lama terjadi. Saat ini padi yang ia tanam baru berumur 3 bulan membutuhkan air. Tidak hanya itu, dari luas 1 hektare sawah miliknya, tanaman padi yang ia tanam setengahnya mati dan gagal panen. Sembari menangis, Dewi menyampaikan bagaimana susahnya mengolah sawah miliknya. Kondisi seperti ini dan suaminya yang hanya bekerja sebagai pengambil barang bekas tentu tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Jika sebelumnya sawah miliknya ini mampu menghasilkan 70 hingga 80 karung saat panen. Namun saat ini mengalami penurunan sebanyak 20 karung. Dian Maya Erika, RBTV, melaporkan.